Halo guys, welcome to my channel, hari Vigo Di video kali ini, gue akan share tentang Bagaimana caranya kita membuat Improvisasi melodi gitar Dengan cara termudah versi gue Yaitu dengan metode Grouping, apa sih itu? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya Video kali ini tentunya bisa Memancing atau Memantik atau memicu Keluarnya inspirasi untuk Membuat melodi gitar kalian sendiri Khususnya buat kalian Yang memang bingung mau startnya dari mana Dan mau bagaimana bentukannya Apalagi buat kalian yang feelingnya Emang belum terlatih dan pendengarannya Juga belum terlatih terhadap nada Artinya belum peka-peka banget Untuk kalian bisa memahami video kali ini Kalian Wajib dulu mengetahui yang namanya Scale ya, S-C-A-L-E Scale atau ibaratnya Susunan nada, itu Ada banyak di channel ini Dicek aja di playlist gue Tutorial Scale, disana banyak Banget scale yang udah pernah gue buat Tapi paling nggak Untuk memahami video kali ini Basic Scale Kalian harus wajib bisa dulu Basic Scale itu yang videonya juga ada disana Di playlist gue Tutorial Scale Video nomor 1 Atau bisa dicari aja di Youtube Thumbnailnya seperti ini Diketik aja Hari Vigo Spasi judul yang ini Oke, gue anggap kalian sudah paham Kalau misalnya belum paham scale Tonton dulu video tadi Baru balik ke sini lagi ya Sekarang gue akan main Menggunakan scale apa ya E Mayor aja kali ya Kalau C udah kebanyakan Katanya terlalu mudah Bang, oke E Mayor Buat pengingat lagi Untuk kalian Gue reminder lagi E Mayor Kita akan main dari Bisa dari mana-mana sih Cuman disini gue akan main dari Yang disini aja Di fret 7 Senar 5 Mulai rootnya disini Nah ini kan otaf pertama Otaf keduanya ada disini Sebenernya mau mundur Mau maju sampai sini Juga ada Ditemuin ya Kalian bisa nemuin Nada-nadanya Untuk scale E Mayor ini Cuman kita Main dari Ya disini dulu aja ya Nanti kita kemana-mana Cuman kita pokoknya Dari sini dulu aja ya Latihan awal ini ya Oke Untuk mulai metode grouping ini Pertama kali adalah Kita menggunakan Belum grouping dulu Tapi menggunakan Satu nada dulu Artinya bukan Satuan nada Cuman kayak Gak gitu Tapi kita membentuk Sebuah Apa ya Berarti bentukan Tapi Satuan nada Jadi kayak misalnya Gue main Kayak gini Itu kan simple banget ya Tapi itu Yang gue maksud Sebagai satuan nada Bukan satu nadanya Nadanya banyak Tapi mainnya Satu per satu Jadi gak kita bikin Kayak Gak begitu ya Itu kan udah Udah membentuk Sebuah frase Kalau ini kayak Frase juga Tapi simple Tapi satu Nada to Gitu kayak Misalnya Jadi satu nada Kita picking berkali-kali Tujuannya apa Ini buat kalian yang masih Pemula ya Buat kalian yang baru Starting untuk Improvisasi Kalau buat kalian yang udah Paham Skip aja Di next-next aja Atau mungkin Ganti video yang lain Yang menurut kalian Kalian belum bisa Gitu aja ya Biar sepakat dulu nih Jangan bilang udah bisa bang Berarti kalian bukan Target audience video ini Oke Kita balik lagi Kita pakai target Eh kita pakai target Kita pakai satuan nada dulu Tujuannya untuk melatih Pendengaran kalian Dan perasa kalian Feeling kalian Jadi nanti tau nih Bunyinya kalau disini tuh Kayak gini Disini tuh kayak gini Gitu Kayak gitu Lalu yang kedua adalah Biar tangannya ini Pelan-pelan bisa Hafal dulu Posisi scale-nya Jadi banyak tujuannya ya Jadi kita mulai dari Satuan nada dulu aja Yang simple ya Coba kita menggunakan Baking track ya Jadi jangan cuma main sendirian Gak enak Pakai backing track Baking tracknya gimana bang Cari aja di youtube Banyak kok Cari aja di search gitu ya Baking track E mayor misalnya gitu Baking track gitar E mayor Atau pakai bahasa inggris E major backing track Kalau bahasa inggris kan E kan sama dengan E ya Sama ya Berarti E major backing track E major gitar backing track E kan bahasa inggrisnya E Jangan bingung ntar Kok E bang Kan E Iya Bahasa inggris Oke Sekarang gue pakai backing track ya Gue contohin Nah mainnya begini dulu aja guys Simple-simple dulu aja Tapi kayak misalnya Cuma satu nada aja Tapi kita mainnya Berkali-kali pickingnya Misalnya disini Gitu Jadi mulai dari simple dulu Tujuannya untuk Melatih pendengaran kita Dan perasa kita Atau feeling kita Selain itu juga Bisa melatih Tangan kita Untuk bisa menghafal Posisinya Di fretboard ya Kalian latihan Nggak harus dari sini doang guys Dari sini juga bisa Di tempat yang lain Ataupun lebih tinggi juga bisa Yang penting masih di scale-nya Oke Sekarang yang kedua adalah Kita pakai metode grouping Group of two Jadi kita menggunakan Dua nada Contoh Misalnya kita main kayak begini Nah ini dua nada-dua nada Sini sama sini Setelah itu ganti lagi yang lain Atau Atau By the way Nggak harus kiri-kanan Kiri-kanan ya Bisa juga kalian pakai Atas-bawah Atas-bawah Atau bawah Atas-bawah Atas Kayak misalnya gue pakai Bisa juga dikombinasiin Dengan kiri-kanan Kiri-kanan Jadi kayak atas-bawah Sebawah Kayak gitu Itu pakai dua-dua ya Per dua nada itu Kayak dibikin grup Gitu Tapi Sebenarnya mainnya Nggak cuma dua nada doang Kan mainnya banyak nada Cuma kita bikin grouping Aya gitu ya Buat kalian yang nggak paham ya Coba kita pakai backing track Setelah itu kita pakai group of three Lanjut lagi Kita menggunakan tiga nada guys Di sini Jadi kayak Misalnya main Nah gitu Atau manjang kayak Sini juga bisa manjang Dan nggak harus kiri-kanan ya Bisa juga kayak misalnya Kita atas-bawah Atas-bawah Seperti yang tadi sebelumnya Contoh Nah ini Samping Atas Samping Atas Ini Dari bawah ke atas Bebas ya Yang penting Group per tiga nada Tiga nada guys Sekarang kita coba pakai backing track Samping nah sekarang kita menggunakan Groove of 4 kita udah main 4 nada nih kita gabung-gabungin per 4 nada misalnya 1, 2, 3, 4 atau yang penting 4 nada nih misalnya 1, 2, 3, 4 atau bebas dari mana-mana juga bebas ini kalau nanti udah jadi sebuah gabungan dari semua tadi ya kita gabung-gabungin Groove of 4 ini udah jadi sebuah lick guys udah jadi sebuah frase yang gak kedengeran ini adalah grouping gitu jadinya udah ngalir aja coba ya 2, 4 gitu ya coba lagi 2, 4 2, 4 coba lagi 2, 4 2, 4 tambah satu lagi ya 2, 4 2, 4 kayak gitu ya 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 sekarang kita pakai group of 5 ini yang udah sebenernya udah jadi kayak gak grouping lagi karena adanya udah campur-campur nih kalau udah bisa sampai ke tahap ini berarti kalian udah lancar ya untuk scalingnya artinya pelan-pelan tadi dari satu nada, group of 2, group of 3, group of 4, sampai group of 5 ini itu kalian kayak menapaki anak tangga dari yang kalian belum apal-apal banget scale-nya dan mulanya bingung sampai kalian ketahap group of 5 ini artinya udah sebenernya udah hafal nadanya jadinya udah hafal posisinya tinggal kalian main aja nanti udah menjadi sebuah league yang enak sebenernya misalnya kayak gini 2, 4, 4 2, 4, 4 udah jadi sebuah league yang enak 2, 4, 4 2, 4, 4 2, 4, 4 udah pasti enak nih guys 2, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 nah seterusnya setelah ini group of 6, group of 7 dan seterusnya itu kalian pake untuk grouping kayak mempermudah mapping aja sih karena kalau udah main begitu udah gak ketahuan tuh pake group of 5, 6, 7 atau berapa gitu ya kayak misalnya gue tuh main untuk yang grouping-grouping selanjutnya itu gue pake itu untuk mapping fretboard aja jadi kayak misalnya gue main group of 6 gue main misalnya gue sering main disini nih untuk E ya jadi disini tuh gue main kayak misalnya buat kayak kayak gitu-gitu ya terus kalau jadinya group of 7 gue naik misalnya nah atau group of 8 nah kayak gini dan seterusnya jadi kayak buat gue permainan-permainan frase-frase singkat yang udah gue grouping 5, 6, 7, dan seterusnya 5, 6, 7, dan seterusnya itu buat gue mapping di fretboard aja contoh lagi kayak misalnya group of 6 disini gue main terus sering juga gue main pake group of 8 disini jadi kayak eh sorry nah disini kan mix solidiannya ya dari E kadang juga gue main group of 6 kayak misalnya gue main disini nah kayak gue main buat slide kayak gitu ya jadi disini gue main pake slide kayak jadi kayak ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya nah dan seterusnya guys setelah itu kalian tambahkan beberapa teknik kayak misalnya yang simple-simple ya teknik 5 dasar yang simple kayak mulai dari vibrato terus slide ini slide terus ada juga hammer gitu ya pull off kebalikannya ya terus bending ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Itu guys dari gue video kali ini Tentang improvisasi melodik gitar Menggunakan grouping Jadi lebih mudah kan kalian maininnya Dan gak bingung lagi Kalian mau main dari mana Mulai startnya Dan endingnya di tengah-tengahnya gimana Kalau ada grouping ini mempermudah kalian juga Untuk hearingnya Melatih hearing kalian Pendengaran kalian Feelingnya juga terlatih Dan melatih untuk membuat frase-frase Ya tentunya mudah dulu ya Jangan yang ribet-ribet Nanti kalian malah pusing sendiri Mudah-mudahan video kali ini bisa menambah Referensi baru buat kalian Untuk membuat improvisasi melodi gitar kalian sendiri So buat kalian yang masih bingung tentang Berbagai pola-pola Atau Frase-frase improvisasi Mungkin sebaiknya kalian nonton video-video gue berikut ini guys Sub indo by broth3rmax